belajar data, dan belajar tentang logistik, supply chain itu disini adalah tempat yang tepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ulbian, kembali lagi di podcast Kepoh, Kenalin Prodi. Disini nama aku Maisa, dan kali ini kita bakal bahas program studi sains data. Nah disini aku udah ditemenin sama salah satu mahasiswa sains data Ulbi. Oke kita sambut dulu nih Kak Tio. Selamat pagi Kak Tio. Selamat pagi. Oke Kak Tio gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Kak Tio, kita disini bakal ngebahas sekilas tentang program studi sains data nih ya Kak. Oke disini kan Kak Tio nih mahasiswa sains data nih. Bisa dong Kak kayak ceritain sains data tuh maksudnya gimana sih? Soalnya dari yang aku tau nih sains data nih belum banyak dikenal orang gitu kan. Jadi boleh dong diceritain sedikit. Oke. Jadi sains data itu adalah ilmu multidisiplin ilmu yang terdiri dari ilmu komputer, statistika, dan bisnis. Nah jadi ketiga elemen ini tuh menjadi fondasi penting dalam kita mentransformasi data yang kompleks dan besar itu untuk ditemukan pola-pola tertentu untuk didapatkan informasi yang berharga untuk kita melakukan keputusan yang penting. Oke berarti sains data nih sekilas mirip sama komputer-komputeran gitu ya? Iya. Oke dari sekian banyak nih yang program studi nih yang berhubungan sama komputer kayak teknik informatika, sistem informasi. Kenapa sih Kak Tio ini milih sains data nih? Oke. Sebagai mahasiswa sains data nih aku mau menjawab juga dengan data nih. Jadi berdasarkan dari sumber-sumber yang aku dapet, jadi tenaga kerja yang mempunyai talenta digital yang baik itu dapat berkontribusi dalam PDB, Meningkatkan PDB sebesar 1935 triliun pada 2030 dan kontribusi itu bahkan meningkat sebesar 4350 triliun kalau gak salah jika itu dilakukan akselerasi digital. Dan aku pikir ya memang ini sangat-sangat penting sih apalagi kita kan sebagai generasi muda Indonesia yang masa depan negara kita kan ada di tangan kita. Dan aku pengen jadi bagian itu gitu. Dan memang sains data ini seperti yang aku bilang dia tuh sangat penting banget dalam pengamalan keputusan. Jadi gak aneh kalau misalnya PDB kita nanti di 2030 itu bisa naik tuh karena ya berkat sains data. Waduh keren banget tuh Kak. Terus nih Kak, kan sains data ini belum banyak ya berarti di Universitas Sain nih. Iya. Kenapa sih milih sains datanya tuh di Ulbi gitu? Oke. Jadi di era yang sekarang ini kan kita tuh sering banget yang dengerin kayak big data, supply chain management. Dan memang dua bidang ini tuh menjadi, dua bidang ini tuh memerankan peran yang penting dalam pertemuan ekonomi Indonesia. Karena kan dalam menjaga kestabilan supply and demand itu juga kita perlu olah data yang baik juga. Dan aku pilih disini karena aku bisa belajar dua hal itu di saat yang bersamaan. Oh iya berarti itu jadi salah satu kelebihan di Ulbi ini ya? Iya. Oke Kak, waktu itu nih ada gambaran pastinya kan ada gambaran kayak ekspektasi gitu kan sebelum masuk ke Ulbi dan di program studi sains data nih. Kira-kira sama gak sih ekspektasinya dulu sama realitanya setelah jadi mahasiswa sains data gitu? Sama sih. Dulu waktu aku sebelum masuk aku kena tahu Ulbi itu kan dibawah VT Post Indonesia. Dan aku yakin pasti Ulbi juga didukung dengan dosen-dosen yang mumpuni juga kan. Dan memang setelah seiring berjalannya waktu, seiring perkuliahan juga memang itu betul. Dosen-dosennya sangat kompeten. Dan dosen-dosennya pun yang aku bikin amaze disini tuh karena dosen disini tuh sangat menghargai effort kita sih. Jadi ibaratnya selama kita mau punya keinginan belajar yang tinggi dan punya attitude yang baik, dosen disini tuh gak akan susah lah untuk ngasih nilai baik. Benar-benar. Berarti yang penting kitanya bisa baik juga gitu ya. Iya. Jadi dosen juga bakal baik ya sama kita. Iya, iya. Oke tadi kayaknya kita sempat kelewat nih. Kak Tio ini angkatan berapa nih kira-kira? Oke aku angkatan 2022. Angkatan 2022 itu angkatan keberapa dari program studinya? Oke ini kalau dari program studinya ini kita angkatan pertama. Wow angkatan pertama ya berarti masih paling baru nih ya. Iya paling baru banget. Satu angkatan tuh berapa orang tuh angkatan pertama? Kalau di kita masih 26 sih. 26? Dikit banget ya berarti ya. Iya. Kayak cuma satu kelas gitu ya. Satu kelas ya. Iya berarti keren banget ya bisa kayak percaya gitu jadi angkatan pertama gitu. Kok bisa gitu percaya jadi angkatan pertama gitu? Karena emang kita harus selalu-selalu percaya ya. Jadi apapun kondisinya, apapun tantangannya memang kita harus selalu percaya sih. Dan kita juga teman-teman walaupun kita cuma 26 orang. Juga kita semuanya juga berkontribusi gitu. Dalam, kan kita ini angkatan pertama nih. Jadi kita juga semuanya juga berinisiatif untuk ibaratnya jadi anggota HIMA juga. Karena ini penting karena kita jadi inisialisasi kita kan untuk impunan sains data ini ke depannya gitu. Jadi ya semua pihak, semua anggota juga mengeluarkan kemampuannya yang terbaik. Berarti walaupun cuma dikit nih 26 orang tapi tetap bisa ya bekerja sama untuk ngebangun program studi yang baru ini ya. Iya. Oke nih, ngomong-ngomong buat mata kuliahnya nih. Kira-kira mata kuliahnya tuh apa sih? Karena kan kalau komputer tuh apakah ngoding terus atau banyak matematika atau gimana tuh? Oke. Ini aku kasih analogi aja ya. Jadi biar enak. Jadi misalnya aku tuh bisanya punya bisnis nih. Produk A, B, C gitu. Nah, kita kan namanya bisnis kan pengen untung kan? Bener banget. Kita pasti selalu melakukan development gitu. Nah, dengan itu tuh akan terjadi, development itu akan terjadi kalau misalnya kita menguasai ilmu data yang kuat gitu kan. Kayak contohnya kita pengen tau nih rata-rata umur yang beli produk A tuh mau berapa aja. Terus kayak misalnya produk B ini, dari produk A, B, C ini yang paling banyak yang terjual tuh misalnya berapa. Dan terus kalau misalnya kita mau ngeluarin produk baru, terus kita kan ibaratnya ngitung, ibaratnya peluangnya tuh kayak gimana kan. Nah, aku bilang di awal tadi ada matematika. Nah, di ini tuh pasti nyambung sama matematika karena aku bilang tadi kita ngingung rata-rata. Itu kan berhubungnya sama statistika tuh. Kayak terus berapa produk yang banyak yang terjual itu kan berapa nilai yang paling banyak itu kan modus sama kayak ibaratnya peluang gitu kan, teori peluang. Dan itu karena matematika penting di situ ya untuk itu, untuk ngolah. Karena data kan pasti kita sama angka kan hubungannya. Terus dari sisi bisnisnya juga kita misalnya, kita lihat nih demandnya tuh kayak gimana sih di pasar tuh gitu kan. Untuk melakukan development tuh, ibaratnya apa ini yang harus dilakukan gitu kan. Dari sisi e-commerce-nya kah atau sekarang kan lagi rame juga live shopping di tiktok kah gitu kan. Dengan kita tahu bisnisnya sekarang lagi gimana, juga itu pasti ngebantu. Dan terakhir, kalau kita dari sisi bisnisnya udah tahu, dari sisi datanya kita udah tahu. Nah, gimana nih kita ngolah datanya? Nah, ngolah datanya itu, kita yang tadi ilmu komputer itu dan dipakai untuk ngolah data yang dari yang besar, yang kompleks itu. Kita bisa cari tahu ibaratnya, oh berarti ini tuh ternyata dari sekian bulan ini penjualannya, oh ini naik, ini turun gitu kan. Dengan ilmu komputer ini, kalau di sisi data sendiri tuh yang bikin beda sama jurusan yang lain, mungkin lebih ke bahasa pemogramannya itu, dia Python sama R. Karena bahasa pemograman Python sama R ini tuh bisa mengakomodir dengan baik dalam pengolahan data. Kayak gitu sih, jadi intinya. Berarti emang matematikanya ini disangkutin banget ke komputernya gitu. Iya. Terus waktu awal-awal di sisi data nih, di komputernya, kan misalnya baru pertama kali nih ngolih, nah itu susah gak tuh? Kalau alhamdulillahnya sih sebelum aku masuk kuliah tuh waktu, karena aku juga kebetulan gap year. Di gap year itu aku alhamdulillahnya punya kesempatan untuk mengikuti beberapa kayak kelas bootcamp lah. Jadi emang sebelumnya, jadi udah gak kaget pas waktu kuliah, udah prepare lah. Jadi gak begitu kaget sih. Terus kalau misalnya dari semua matkul nih, misalnya ada yang susah, ada yang gampang, Nah ada gak sih yang kayak matkul yang favorit banget gitu? Yang kayak, apa yang sama matkul itu tuh kayak yang enak aja gitu, gak ada beban gitu. Oke. Ini sih, matkul logika algoritma. Oh gitu ya? Soalnya memang, soalnya tuh matkul itu tuh kan, menurut aku ya, jadi itu tuh bermanfaat dalam cara aku berpikir dan cara aku menyelesaikan masalah sih. Kayak di matkul itu kan kayak kita ngoding gitu kan. Dan sebenernya di matkul itu juga kita gak hanya ibaratnya mastiin sintaks ini tuh jalan, tapi kita juga harus mastiin ini efisien atau enggak gitu. Nah bener-bener. Jadi itu ngebantu banget sih. Cara aku berpikir dan cara aku memandang masalah jadi berubah juga. Tapi kalau dari matkul logika dan algoritma ini tuh susah gak sih? Atau gampang atau susah tapi enak gitu? Sebenernya aku menyebutnya bukan susah tapi lebih ke menantang. Ah bener-bener. Jadi merasa kayak ada apa yang harus dilawan. Iya dilawan, terpacu gitu. Terus, tapi selain logika algoritma nih, ada gak yang lebih sulit gitu atau yang lebih menantang gitu? Kayaknya ada sih. Apa tuh? Algebra linear sih. Algebra linear. Algebra linear. Karena matematika banget gitu ya. Iya matematika banget. Kalau yang tadi lebih ke komputernya yang ini matematika gitu. Iya betul. Tapi kalau matematikanya apakah yang kayak ditulis-tulis atau ada prakteknya juga gitu? Untuk yang kita, aku waktu semester 1 kan ada namanya matematika diskret. Kalau aku waktu semester 1 lebih ke gak pake tools-tools kayak software-software gitu. Tapi waktu semester 2 yang ajal linear ini, kita combine jadi praktikum sama teori. Nah praktikumnya gitu pake software kita. Pake MATLAB. MATLAB. Iya. Berarti matematika tapi sambil ngoding-ngoding dikit gitu ya. Sambil ngoding-ngoding dikit. Killer gitu. Killer sih enggak ya. Lebih ke tegas sih sebenernya. Ada tuh? Siapa tuh? Ada. Namanya ini Pak. Panafa Giaginasta. Aduh. Halo Pak. Apa? Berarti Panafa ini yang tegas banget gitu ya. Iya. Oke. Ada gak kayak dosen favorit gitu? Apakah Panafa atau ada yang lain gitu dosen favoritnya? Ada sih selain Panafa. Dulu waktu semester 1 tuh aku ada dapet mata kuliah umum kan. PPKN waktu itu. Dosennya Pak Wahyudi Prasetyo. Berarti dosen favoritnya Pak Wahyudi? Iya. Oke. Tapi kalau mata kuliahnya gimana tuh? Berarti PKN? Iya PPKN. PPKN. Apa? Enak juga? Atau cuma dosennya aja yang enak? Dua-duanya juga enak sih. Enak. Emang dari segi pengajarannya berarti ya? Iya pengajarannya. Oke deh. Oke nih kalau misalnya Kak Tio semester berapa? Sekarang semester 2. Semester 2 berarti kira-kira baru setahunan gitu ya? Iya baru setahun. Selama di kuliah ini deh berarti selama sekitar setahun nih. Ada gak sih kayak pengalaman yang kayak indah banget atau yang seru banget gitu? Sampai kayak keinget terus gitu ada gak? Ada sih. Apa tuh? Karena kita kan pas waktu kuliah kan beda sama SMA nih. SMA dulu. Kita di kuliah ketemu orang yang macem-macem. Daerahnya juga dari macem-macem juga gitu kan. Jadi seru sih bisa tuker cerita sama mereka-mereka gitu kan. Dan karena kan Ulbi ini kan di Bandung kan di Jawa Barat. Dan lucunya juga kan karena mereka kan di luar Bandung nih. Jadi mereka kadang kalau ada yang ngomong sama warga lokal atau ada teman-teman kita orang Bandung gitu. Ngomong bahasa Sunda tuh mereka agak... Gak bisa ya. Pasti kayak yang ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Iya ngomong ke bahasa Indonesia. Emang kalau Kak Tio sendiri nih dari mana nih asalnya? Saya dari Bandung asli sih sebenernya. Cuman orang tua, dulunya orang Jawa. Berarti emang Sundanya juga udah lumayan. Iya lumayan lah. Terus apa lagi nih? Kalau Kak Tio nih, kan di Bandung nih. Apa tinggalnya di Bandung juga apa gimana? Lebih ke ini sih. BSD sih kalau aku nyebutnya ya. Bandung Sonohan Dikit. Apa tuh Bandung Sonohan Dikit? Cimahi. Cimahi, berarti pulang pergi? Iya pulang pergi. Terus kalau pulang pergi tiap hari tuh capek gak? Enggak sih soalnya. Kalau dari sini kebetulan Cimahi. Aku tinggal di Cimahinya agak utara. Jadi deket juga sih dari kampus. Jadi gak begitu capek. Kalau yang jam-jam pagi gitu apa? Kayak harus buru-buru siap-siap atau gimana? Harus buru-buru juga sih. Karena ada beberapa titik kemacetan juga sih. Tapi berarti gak capek ya? Gak yang sampai capek banget ya? Enggak. Kalau pulangnya sore gitu atau langsung pulang? Atau yang kayak nongkrong dulu lah, capek, minum-minum dulu atau makan dulu gitu? Tergantung sih. Biasanya langsung pulang kalau memang besoknya masih ada tugas yang banyak atau ada kuis atau ini pasti langsung pulang. Oke nih Kak. Kan tadi kita udah ngebahas tentang program studinya nih, Science Data. Sekarang mungkin kita bakal singgung dikit ke Himanya. Kalau Kak Tio sendiri nih, berarti anggota Hima. Iya. Nah kenapa sih Kak Tio ini memutuskan untuk masuk ke Himanya gitu? Dari sebelum aku masuk ke Universitas juga aku tahu bahwa Himpunan itu pasti ngasih benefit yang banyak untuk kita. Baik itu soft skill dan hard skill. Dan ya memang bener loh, di saat dijalani juga memang itu kerasa gitu kan. Soft skill kita diasa gitu. Leadershipnya kita, cara kita komunikasi, terus cara kita menyelesaikan masalah, dan lain-lain masih banyak lagi. Kalau di Himanya sendiri nih menjabat sebagai apa? Saya di Hima menjabat sebagai kadif akademik. Oh akademik. Iya. Wah gimana tuh kayak akademik nih kan berarti tentang pelajaran-pelajarannya nih. Gimana tuh ceritain dikit mungkin bisa. Oke jadi disini tuh kita tugas kita tuh lebih ke encourage teman-teman kita untuk punya semangat belajar yang sama gitu. Jadi aku disini percaya bahwa kalau misalnya kita selama kita sama-sama gitu. Walaupun sesusah apa mata kuliahnya kita bisa kok gitu melalui itu. Tapi capek gak sih kayak harus kayak kita membantu teman-teman yang lain gitu. Padahal kitanya juga punya beban gitu kan. Capek gak kira-kira kayaknya? Kalau dibilang capek sih capek ya. Tapi aku karena aku yakin maksudnya kan kita yang di akademi gitu kan diberkati kemampuan yang cepat gitu kan dalam menerima pelajaran. Jadi ibaratnya itu tuh kita manfaatkan yaudah kita berbagi lagi. Berarti yang kita punya juga kita bisa bagikan sama teman-teman yang lain. Oke. Kalau dari divisi akademiknya sendiri nih apa sih program kerjanya yang biasa dilakuin gitu? Oke. Program kerjanya sih yang aku tadi bilang ya pasti kita kalau udah deket-deket UTS atau UAS tuh kita pasti ngadain latihan soal. Atau kita bahas materinya. Terus nanti biasanya kalau hamin satu itu kita pasti biasanya ngadain zoom sih. Untuk ngebahas soalnya. Berarti biar semua juga bisa ya walaupun gak lagi bareng-bareng semua bisa ikutan nih bahas soal gitu ya. Iya. Oke nih berarti di divisi akademik sendiri ngebantu yang lain walaupun punya beban tapi kita juga membantu sesama gitu ya. Oke nih. Terus di luar hima nih apakah ikut organisasi UKM atau komunitas lain gitu gak? Kalau di luar gak sih aku. Enggak. Iya. Memang sepenuhnya. Oh di hima berarti. Emang berarti difokusin satu di hima gitu. Iya. Apalagi jadi kadif ya. Iya. Banyak nih teman-teman ya. Oke nih. Kalau di luar kampus nih ada gak kegiatan lain kayak yang misalnya kayak belajar di kurs-kurs online gitu. Atau mungkin ada freelance magang gitu. Atau kegiatan apa yang lain. Kalau di luar sih aku lebih ke. Iya aku ikut-ikut yang kayak bootcamp gitu. Intinya mengasah inilah skill coding aku gitu. Tapi berarti harus nyari sendiri ya kayak gitu. Kayak kita harus rajin-rajin nyari informasi di luar gitu ya. Oke. Mungkin terakhir nih kak boleh dong kasih pesan-pesan nih buat calon mahasiswa yang bakal masuk ULBI khususnya di program Sudi Science Data. Oke. Untuk kalian-kalian nih yang mau ibaratnya belajar data dan belajar tentang logistik supply chain tuh disini adalah tempat yang tepat gitu. Dan kalau misalnya kalian ingin mempunyai masa depan yang cerah. Ingin ibaratnya cepat dapat kerja juga disini di ULBI juga ini sih mengakomodir itu. Oke. Bagus banget nih teman-teman pesannya kak Radit ya. Bisa juga yang mau kepo-kepo nih tentang ULBI langsung ke website official ULBI atau ke media sosial ULBI. Oke mungkin segitu aja ya kak hari ini. Terima kasih buat kak Tio yang udah bantu sharing-sharing tentang program Sudi Science Data. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah dengerin podcastnya sampai selesai. Jangan lupa nonton episode lainnya yang bisa didengar di Youtube, Spotify atau Noise. Dan terus ikutin episode selanjutnya. Aku pamit under diri. Dadah. Dan terus ikutin episode selanjutnya. Dan terus ikutin episode selanjutnya. Terima kasih.